Fakta berikutnya, Ricuh terjadi saat pengosongan rumah di Semarang, Jawa Tengah. Sempat terjadi ketegangan dan penolakan oleh para penghuni saat proses eksekusi yang dilakukan oleh puluhan petugas. Ricuh tak terhindarkan saat PT KAI wilayah Daup 4 Semarang menertibkan aset milik negara berupa tujuh rumah perusahaan yang berada di Kelurahan Randusari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sempat terjadi ketegangan dan penolakan oleh para penghuni saat proses eksekusi yang dilakukan oleh puluhan petugas. Penghuni rumah menolak untuk mengosongkan rumah yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Meski sempat diwarnai penolakan oleh ahli waris, petugas tetap melakukan penertiban dengan mengeluarkan barang-barang milik penghuni rumah. Pihak KAI mengaku sudah melakukan berbagai upaya agar penghuni mau membayar sewa dan memiliki kontrak dengan KAI. Namun hal itu ditolak dan mereka tetap tidak mau mengosongkan aset. Aset KAI berupa rumah perusahaan, sebanyak tujuh rumah perusahaan. Di wilayah atau di kawasan Gergaji ya, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Aset tersebut memang merupakan aset KAI berupa rumah perusahaan yang berdasarkan atau ada alas haknya berupa sertifikat, hak guna bangunan, dan hak pakaian. Di lokasi yang sama, masih ada puluhan aset milik PT KAI yang masih dihuni dan rencananya akan kembali melakukan penertiban secara bertahap terhadap aset negara di wilayah tersebut. Mustafa Trituan melaporkan untuk NET.